Bapak Ibu, buktikan ini, empat ini membuat bahagia Pak. Ini kekuatan spiritual yang membuat kita bahagia. Satu sholat, dua tilawat ul-Quran, yang ketiga adalah apa? Sodako, yang keempat birul wahidain. Sengaja saya sampaikan ini supaya saya jalan dengan maksud daripada sekolah ataupun madrasah tafid ini untuk membentuk empat karakter manusia. Karakter yang rajin sholat, karakter yang dia rajin baca Quran, karakter yang rajin sedekah, dan karakter yang birul wahidain. Kesimpulan dari saya begini Bapak Ibu. Namun ayah ini sekolah, budak keluar tidinya, ngadon doraka, kakolotnya, sekolah itu tidak berhasil. Begitu ya. Ya, sekali ini. Budak beres sekolah tidinya, tapi ngadon doraka, kakolotnya. Sekolah itu tidak berhasil. Sekolah yang berhasil adalah apa? Apabila sekolah itu mencetak anak-anak yang birul wahidain. Makanya, saya punya kesimpulan. Kalau visi-visi sekolah dan pesantin itu, budak beres. Kenapa? Kuncina, kerenon budak pinter, hari kakolot doraka. Walaupun anaknya akademisnya biasa, tetapi kakolotnya jadi hebat. Itu berarti lembaga itu berhasil mencetak anak yang soal. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Para as-sakit yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa santriwan dan santriwati. Yang pada saat ini, selain mereka melakukan aktivitas, aktivitas proses belajar-mengajar juga hari ini ada lonceng, ya Ustaz, ya? Ada lonceng taklit, ya? Alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah embryo. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di Wangun Sari, kemudian di Pamungbuk secara umum, oleh Allah diturunkan berkah yang terus akan berlimpah bagi rezeki kita. Hadirin, yang dimiliki kan Allah, mengawali pertemuan ini, setiap hari manusia itu menghirup oksigen ke paru-paru kita. Itu yang disebut dengan PO2 Max. Yang itu dihirup, dan itu langsung, Pak, masuk ke sel-sel tubuh kita. Dan ternyata hebatnya, aliran oksigen itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah pikiran positif, yang kedua adalah wisdom, yaitu kebijaksanaan dalam menghadapi segala sesuatu. Itu sangat bagus sekali. Dan itu akan masuk ke dalam sel tubuh kita, dan akan berpengaruh terhadap perilaku dan kata-kata kita jadi positif. Jadi bapak-bapak, ibu, ibu, tinggal weh. Namun Jalmi perilakunan negatif, kalau orang kata-katanya negatif, itu adalah dipengaruhi dari pikiran dan wisdom dia yang negatif. Jadi artinya, apapun yang kita hirup, itu akan berpengaruh terhadap sel kita. Dan ini harus dibiasakan oleh kita. Jadi gambil, Pak Jalmi mengukur, tinggal weh cari osa nana. Namun cari osa nana, tepuk, loba anutarangarayuna, itu artinya, dia banyak menghirup oksigen ke paru-parunya adalah dari pikiran yang negatif. Karena pikiran-pikiran itu akan tersalurkan, itu lewat kata-kata, dan itu akan tersalurkan lewat perilaku. Nah, itu yang seperti itu. Sabar, sabar. Carunya komponen, cek, satu, dua, biar. Atau jadi andoy. Kebar itu serima menit. Mending usah itu cuma per menit dibayar lagi. Nih, kita bisa dadah di ruas. Dan, saya kira sekali lagi, Bu. Ini kedengaran, Bu. Ya, Sif. Ya, Alhamdulillah. Pak, asal ulang agol, Ya, sekali lagi ya. Jadi ada dua pengaruh. Ada dua hal yang akan mempengaruhi sel tubuh kita, yang dihirup oleh kita, melalui exo-oxidate yang masuk ke paru-paru. Itu namanya PO2max. Itu dipengaruhi ada dua. Satu, pikiran yang positif, yang kedua wisdom. Kebijaksanaan dalam menghadapi segala sesuatu. Apabila pikiran-pikiran itu positif, maka sel tubuh kita itu akan positif. Apabila nanti kebijaksanaan itu positif, itu akan berpengaruh terhadap kata dan perilaku. Makanya dampak mengukurnya. Tinggal lewat jami. Ya, ibu, ya pak, kalau ada orang yang dia kata-kata dan perilakunya negatif, itu artinya, apa yang diserap, apa yang kemudian yang dialiri ke dalam sel tubuhnya, itu adalah negatif. Kenapa? Karena yang diserap oleh kita, itu pasti akan keluar sama. Ayat jami gini, atau pikiran dan wisdom yang tidak. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus belajar dari siapu. Salah satu teknik yang paling gampang begini, ya, ada sebuah filosofi dari orang tua dulu, ada filosofi dari seorang kiai, kalau mangga sudah busuk, tidak perlu dilempar. Ini kaya gerak-gerak sorangan. Ya, namun ayah buah buruk, bu, tok di baledok. Ini kaya gerak-gerak sorangan. Kalau ada orang yang buruk kepada kita, terkiru di baledok. Ini kaya gerak-gerak sorangan. Ya, ke rumah buruk, di baledok. Atau penyek. Ya, kenapa? Terkadang kita ingin membalas keburukan orang lain. Ini berawal dulu. Karena apa? Karena kesempatan alih, atau hari ini, panitia memberikan sebuah judul, kekuatan spiritual, untuk membuat orang itu bahagia. Nah, di mana kekuatan-kekuatan itu muncul. Jadi, udah, teorinya begitu aja, Pak. Ayah, ayah buah-buah buruk, antep, enggak ke darah-agran, enggak mau aku 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 aku. Ada orang yang buruk kepada kita, terkiru di bales, enggak ke darah-agran sorangan. Makanya dulu masih ingat, Pak. Buruk saya, ketika saya akan, pada waktu itu, cuh, senadidoakin kuana, cinglobanu ngasur, nameka harti akhirnya, Pak. Naon, buruknya cingringa doa, cinglobanu ngasur, cinglobanu ngasur, senadidoakin kuana. Sampai beberapa tahunnya, sudah mengerti doa itu. Tetapi, sekarang terjawab, langun jelemah lo, banu ngasur, berarti maju, sakit, woy. Ka ura, uwa, sudah-sudah, berarti termaju, sakit, berarti usad itu maju. Enggak apa-apa. Kalau dia semakin banyak yang hasur, itu akan semakin kuat mentalnya. Awas, Pak. Rasul itu, dia sukses, karena banyak yang hasur kepada Nabi. Nabi matong boroboro batur, dulur naweh hara rasur. Terkadang kita tidak siap, dihasuri oleh orang lain. Begitu, Bapak Ibu, banyak yang hasur. Contoh, Ibu gelis, lo banu hasur ke Ibu, kan baik, berarti lewiti batu. Ibu, ayah beda, batu. Batur glowy, Ibu, nganggul api. Malah hasur, ya tahu. Kenapa? Karena Bapak juga sama. Nah, senang usad, abisnya nyasa capek, senang ngomongin lagi, ke abisnya. Senang ngomongin lagi, abisnya kiet-kietkan baik. Kenapa? Karena orang akan mencari sesuatu yang salah dari diri kita, berarti Anda itu sedang berkembang dan maju. Itu yang pertama. Buah atau kemangga yang kusuk, tidak perlu dilempar. Biarkan dia jatuh sendiri. Tidak seorangnya dilemah. Ya, gak capek, enggak tuh, ngomongin urang, banyak. Ken usah itu. Berarti, lemah ayah dilemah, nge-statutnya diomongin, bisa berarti termaju usah itu. Uuh, ngomong-ngomongin aja. Lepikin, gak tombol-ngomong batur, pabang jika nawe, telah ngomongin. Artinya, dia tidak ada perkembangan. Yang kedua, bapak ibu ketemu orang tersenyum aja. Ini teknik untuk menghirup oksigen yang positif. Ibu bapak ketemu orang tersenyum aja. Kenpah itu tuh males. Bapak ada bibir-bibir nurang. Yang terpakai biaya, serima tuh nama nih. Asal ikuran, moas, ngelebar, ngelebar. Sok tanah males, si ibu etama. Aku ken bai. Begitu kita ketemu di jalan, lalu kita tersenyum, si ibu yang itu, bapak itu ngaleos, ken bai, pak burungi sahat. Tak gitu. Karena itu, kuncinya. Sok tinggalin, oke loh, ada wanu males. Oke loh, seserian, ada wanu malesnya. Gak usah, karena dia jalan. Apakah dia kelihatan sakit? Tidak sehat. Kenapa? Karena dirinya sudah membangun energi yang positif, dan dia menghirup oksigen. Sangat bagus. Kenapa? Karena dia tidak peduli orangmu, membalasmu tidak. Karena prinsip dia, saya melakukan yang terbaik kepada orang lain. Ini yang harus dibangun. Inilah bapak-bapak ibu-ibu, membangun sebuah kebahagiaan itu, diawali dari yang kecil. Diawali dari yang kecil. Maka kalau mau tuang sarapan, jen balak-balak, atau mikiran kayak jen gebu, nah bisa capek karena otak. Ngesenu, ayah pelon. Ayah ngelada, tinggal di cenge, kan? Kenapa? Karena apa? Karena manusia atau orang tua dulu juga tidak berpikir panjang-panjang, Pak. Orang tua dulu berpikirnya simple, tapi dia bahagia hidupnya. Sampai maaf, kemarin saya tertemu dengan jamaah. Dia usinya 93. Ini nih bersih, Pak. Bersih, Pak. Bersih, Pak. Ini bikin kalemes dikitun, dan dicabat. Pajik sih, ini lemes kia sih, sop muang nawan. Ah, berus berus. Usah, abdi, usah. Gitu. Abdi, abdi, berus berus, tuang nawan wangi. Daya nanti waga, dugikan kain. Malawi, tos di parios, enggak nupanya watang. Dah, ya Allah pulih. Nah, asing, ayah-ayah, bisa enggak ya. Nah, datang adipariksa, abdi, begitu. Jadi abdi, abdi, itu hebat. Cara berpikir simpel sekali. Begitu. Ya, makanya bapak-bapak, ibu, mudah-mudahan. Ini wisdom kita, kebijaksanaan kita dalam memahami situasi yang positif, dan kita berpikiran positif, akan membuat kita itu lebih nikmat dalam hidup. Dua, contoh, dan kita, seri kabatun, ken baik, dan dibalas ke. Dua, ken baik, antep, nah, sabab, enggak, 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 apa yang harus kita lakukan? Di Quran, dikatakan seperti ini, Nanti akan ada orang-orang yang dia menyesal di akhirat, dan dia meminta kepada Allah, Nanti banyak orang-orang yang begitu nanti. Sampai Quran menyebut kurang lebih 12 kali kalimat. Ya Allah kembalikan aku ke dunia, katanya. So, Pak, Ibu, Bapak, mengpengurang cangaduhum, di akhirat, kenapa? Karena kekuatan spiritual itu ada di empat poin. Apabila kita ingin bahagia, baik itu di dunia, ataupun di akhirat. Dan manusia ketika dia itu kembalikan di akhirat, lalu dia menyesal di hadapan Allah. Lalu tiba-tiba lah sena abid teh, hari ngeskia sena sugante, begitu untung na teh, padahal sudah diterangkan, cuman kemampuan kita itu tidak harus lebih daripada itu. Bapak, Ibu, begini ya, saya selalu ngobrol di mana-mana, begini, teorinya begini, lamun budak belak, asa rajin, ini kegepintar sorangan, sakit dulu. Lamun budak pinter, tapi terajin, baka belak, sakit dulu. Dagang, ini budaknya. Lah, usah sena kumanya, pun anak kesini asa belak, gembay, daturunan, atuh. Gak, di budak, nurun kasaha. Kalau penuh dicarekan budak kesini, pada rengking 25 wai, carikan seneng rengking 25 wai, ada mamah, kapan ngeran jeng bapak, dua opat, beda hiji, beragia tuh. Ya, tapi anak, saya melihat pak, anak potensi, saya juga itu mengalami sendiri. Dan ternyata, pada saat dia rajin, itu berkembang otaknya. Itu berkembang otaknya. Tapi ayah murangkali, pinter IQ nama. Wah, di tesnya hampir 125 sampai 90. Tapi karena dia itu males, akhirnya apa? Ini tidak terjadi pun peningkatan di IQ-nya. Dan saya membaca maskanya, Rasul selalu menyarankan kepada para sahabat, kalau dia ada masalah, apa doanya? Allahumma ini, audubi kaminal kasal. Jadi itu kudu dibongkar, malas semula. Bapak, ibu, dalam keadaan, kalau kita malas, itu tidak akan berhadir. Dapat, orang yang ada yang cek batu telah lawa Hai yang kudu cici ngeranya kudung ada yang ikan saja siapin teriulung merena naon nge-nawe Ustadz menyaritas yang diberi gitu hari abilnya kudung ngapung ada ikan Ustadz jemti diberi nanaon yang mikir gitu nah bongkar dulu kerasa malas kita kenapa karena ibu bapak akan mengalami proses nanti di akhirat laula akhfar tani ila ajalin korib ya Allah kembalikan saya ke dunia sebentar saja saya akan beramal yang kemarin katanya disarankan nyuhun kenagih telami pak ila ajalin korib artinya dia meminta hanya beberapa menit saja wihkan katunya abis ini eregir apa yang seringkali mereka teledorkan ibu bapak ada beberapa poin yang orang melakukan dengan ikhlas itu akan bahagia ini yang disebut dengan kekuatan spiritual ya ini yang disebut dengan kawiyul Ruhya pertama adalah apa yang pertama as-sholat kod aplahal mu'minun allatinahum pi sholatihim khasimu jamin utara sholat di akhirat bakal dia laula akhortani ya Allah aku ingin dikembalikan katanya kenapa karena aku pada waktu di dunia tidak pernah melakukan ibadah yang itu aku minta kembalikan ereg sholatah senesakali ulang apa mahal ayah begitu ya kenapa karena kita sudah biasa sampai dalam hadis Rasulullah mengatakan inna ambro sesungguhnya ahamma amrikum indi as-sholat sesuatu yang paling pokok dalam yang tidak tahu di sisiku adalah as-sholat yaitu sholat badan siapa yang menjaganya maka dia wahapi do di nahu dia menjaga agamanya waman doi ya ahah lima siwaku ma'at-jauh badan siapa yang dia ngalah laula akhen karena sholat ibu bapak ke perkaraan nawanwaya kumaninna wakalila laula akhen sholat yang harus kita lakukan oke jali di akhir apa nyungkin di wikin sholat ya Allah abdika dunyakin wendam abdite senereg sholat ibu bapak kita kan sudah biasa padahal sudah biasa kan sholat pardu tamahan sholat sunnah ya tamahan sholat sunnah konsistenkan kurang minimal Bapak ibu bisa tahajud unggal penting ini masak mengusah kali so sambing usah kali biasa kan baga jenis temampu mentemenang terbisa sambing usah kali sabulan sakali sabulan sakali tersanggup diru bulan sakali so manya jadi bulan sakali tersanggup kene genep bulan sakali genep bulan orang yang bahagia siapa ada sebuah ada seorang dokter dia kalau orang beropat ditanya dulu ibu bapak masak sholat tara tara asinah jung sholatul lacing laras kek di sini nah asinah dokter abin ngomong dilanongan nyumun atau erek beres kumah senar awa naun sabab kan beres nama sholat ya tina sholat mun beres sholat beres sabat itu sampai seperti itu ini ada dokter yang dia Pak nanya dulu sholat walaupun ini pripasi tapi akan pengaruh sangat hebat sekali sangat pengaruh sekali ya Makanya mun ibu bapak murang kali wih timana wae pak nupang payuna awas wasiatkin makanya nabi as sholat as sholat as sholat teteh atau sholat de acah oh de acah jung sholat de aaa di mana nama itu sinabi itu suama atau sholat de acah tanya eta lembim kumah bia pelajaran diirte apa-apa udah balik sekolah ditanya te pelajaran hari nama pelajaran naun lah liurte nyasna liur kabe hanana tuh belum pernah bapak ibu anak sekolah ditanya udah sholat belum kenapa ini kunci kenapa karena dia nanti kalau meninggalkan itu laula akhortani ila ajalin kori dia akan kembali minta kembali ke dunia untuk melakukan itu itu yang pertama jadi amal yang pertama Pak kalau bapak ibu ingin bahagia lakukan itu walaupun ada sekarang orang-orang yang mengatakan ah senat jeksaha itu salat dia tinggal di senebara rumah malahan masan utara sholat terlupa piknik gitu justru anu anu sarolatwai senebara piknik teh sahur 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 sama tinggal punya sholat jalan piknik jalan pak ya ada yang piknik ada yuk teh kalau orang piknik deh kalau arti imah pak urangisarua kalau arti imah yuk teh piknik ngajamah hese nah yuk teh ngajamah berekadih hese bu tinggal penakjil 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 40 tahun atau rumah tangga cengperan dibawa tuang di warung nasi itu bagi usina orang tuang di luar wah kita bikin kehajaran-hajaran mani helah biasa nagi rek tuang di tarah mani gimana mani namun siapa dan ngus ngadegi rek dahar di luar tungtun kusalakinan hehehe tungtun kusalakinan hehehe kalau luar tina pantok soksina mana sangunan nah bapak kan rek dahar di luar mumpad iya di luar punya teras borogus bunga kita pikiran jadi ternyata ibu karena kata kuncinya itu sebetulnya ente saya tanya pak kuntan iya mah kuntan saya sering tanya gini hari nyopet capek itu pak kok nyopet capek tuh ini dengan arah rapa hari sodako capek itu eh sholat capek itu tuh pak mau apal mah gitu nyopet capek itu kan mau capek itu kan lu yang ngatuk di jalan apa itu mau nanau saya tanya ke copet ya hari nyopet capek capek tau saja tuh copet mengaku capek hari dagang capek capek mending mana mending dagang mending nyopet kita juga sama awas kadek kurang kita apa kita bergerak jalan jalan juga capek sholat juga capek tapi kenapa lelah kita akan berbeda ketika kita mengeluarkan sesuatu karena intinya adalah bukan dari nilai capeknya tetapi apa yang akan muncul dari diri kita Alhamdulillah Bapak ibu saya doakan nanti pada yawmul kiaman kita betul-betul akan mendapatkan anugerah dan syafat dari alp dari rasul karena kita tidak pernah meninggalkan sholat sakitu saya kali ini ngerangkan kandungus bisa ngerangkan kandungusara biasa dan orang ini biasa ngaji ngerangkan acara ini dimana-mana dan saya mengintrusi ataupun memberikan saran seperti itu kemudian yang kedua apa yang yang kedua adalah apa orang yang tidak konsisten orang yang tidak konsisten baca Al-Quran sampai kata Rasulullah SAW dia menyampaikan bahwa barang siapa yang dia membaca Al-Quran barang siapa dia membaca Al-Quran satu huruf maka dia dapat satu pahala walaysa bukanlah satu huruf itu bismillahirrahmanirrahim walakin alifu harpun walakin kemudian sin itu harpun pak bismillah berarti di kata maka bismillah alifu sebelum ברedillah berarti berarti kali 10 dimana ikinci kebaikan 1 Здесь alifu maka mi ya Allah aku kembali ke dunia saya akan baca Quran 치qaalam di behma melah ride 10 tahun siapa MARINA kinta Pemberian matukul ikro-ikro Wai terapal pak Coba ibu Ayo norek maut wai Itu bisa puru-puru pacat Ditalki nanti Nggak adaun gitu Ya Allah Cintai kumah Saya tanya Sampai maaf ini bukan Sampai saya ada yang ditalki Ngorowot Ngorowot Bapak menikir Batulma ditahakinan Senyum Ngorowot Ngorowot Apa jawaban Ngaruskan Ngaruskan Pak Ustaz Pun bapak Ngaruskan Ya Allah Muka dua Tarabuka Kur'an-kur'an Acah Ya Allah Bangian Berat Mke di akhirat Lola Akhirtan Ya Allah Kembalikan Kadunya Sekali Abirat Pucah Kur'an Sakputing Baca Sagi Mata Alhamdulillah Ya Allah Mudah-mudahan 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 Namun Mudah-mudahan Disapa Atan Melangkungan Kur'an-kur'an Kur'an-kur'an Bukutnya Dipangker Pak Bapak Bisa 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 Anda Berdebu Maka Yang Berdebu Itu Pak Innal Gibar Pikol Bik Ternyata Yang Berdebu Itu Bukan Mushab Tapi Hati Anda Yang Sedang Berdebu Bikin Kur'an WS Dibuka Bisa Bisa Ayat Kur'an Bikin Ke Kebulan Lain Kebulan Lain Kur'an Hati Muka Kur'an Kebul Nabi Muka Berat Sa Ayat Baca Kur'an Bisa Berat Sa Lemar Adu Billahi Minas Syaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Tutup Bisa Berat Sakit Isuk Buka Ayat Halif Tutup Dengan Pertanyaan Ya Kur'an Sebara Tahun Karena Apa Karena Nanti Ya Ya Malkiyamah Syafian Kur'an Yang Dikita Baca Itu Akan Menjadi Syafaan Malahan Ada Orang Yang Dia Ditanya Berapa Kau Hatam Kan Kur'an Dalam Hidup Itu Akan Ditar Mungkin Bakal Ditar Sampai Kur'an Ngesabarakali Hatam Kur'an 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 Budak Budak 5x 6x Kur'an Apa Nenuh Hatam Wah Nini Nini Maraca Kur'an 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 Bacak Kenapa Karena Ada Penelitian Dari Profesor Ahli Sel Dia Mengatakan Kur'an Yang Diperdengarkan Itu Akan Mengeluarkan Suara Dan Itu Akan Melayang Keluar Lalu Diserap Oleh Telinga Dan Itu Masuk Sel Tubuh Manusia Malahan Menurut Penelitian Orang Yang Punya Kanker itu kalau dia membaca Quran secara tilawah, langsung membaca dirinya, itu ternyata akan terjadi perbaikan di dalam sel-sel kankernya. Kenapa? Ini sudah banyak risetnya. Jadi jangan minta tinggal, Pak. Waktu, reketan. Dan ada sebuah anjuran, kata Ibnul Qayyim. Bacalah Quran, yaitu yang pertama adalah Qobla Naum sebelum kita tidur. Yang kedua, Badan Naum setelah kita bangun tidur. Minimal kita baca dua bu. Satu, etek bobo. Dua, kemudian bangun tidur. Itu bagus itu. Kita bisa ngerti, sakit itu. Kenapa? Karena orang, Bu, kalau sakit itu dibacakan, walaupun dia tidak baca sendiri, itu akan terjadi hebat. Makanya pesantren holistik, nanti mengajarkan tentang yang disebut dengan healing Quran. Healing Quran. Bagaimana Al-Quran dapat memperbaiki sel-sel tubuh kita. Nanti diajarkan tekniknya, Pak. Bagaimana caranya. Kenapa? Karena setiap pelantunan yang kita baca, itu akan memperbaiki. Maka jaminusok ngadenge, jingsok nyanyi anu abrug-abrugan bakal saruwa. Sel nyanyi abrug-abrugan. Tok, ayah, Pak. Ayah, anu macak Quran, abrug-abrugan. Mu'ala ayah. Mu'ala cakuran ma lembut, dia tartil, suaranya enak. Mu'ala ayah, mu'ajeleng-ajelenggan, macak Quran. Tapi kalau orang bernyanyi, pasti, Pak, ajeleng-ajelenggan. Dan itu ternyata apa? Awas, Pak. Sel yang rusak, itu apabila dibacakan dengan ataupun diperdengarkan sesuatu yang bergetarnya kuat, maka dia akan semakin rusak. Tapi sel yang rusak, apabila diperdengarkan getaran-getaran yang enak, maka dia akan lembut. Begitu. Jadi, seorang Rasulullah sudah dikerangkan kepada kita, nanti, Pak, hayomul qiyamah, ada orang-orang yang minta dikembalikan karena dia tidak pernah membuka musha'pulannya. Siapa ya, mu'yah? Biasakan. Kita untuk kiraatul quran koblan naum boba dan naum. Minimal, jangan banyak-banyak. Ah, seayat, dua ayat. Tumpah, bagi, tinggal bagi, tinggal. Ibu, mun bade bobo, macak Quran wila, nikmat, itekadir. Mun bapak, bade bobo, macak Quran wila, nikmat. Ibu, bangun tidur, kemudian sedang sholat sumu, baca Quran. Nikmat sekali itu. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah penyesalan nanti manusia diyomul qiyamah. Laula akhortani ila ajarin khari. Kecali, Pak, kemudian orang baca, hah, tong panjang-panjang itu. Dan nyenangin, Pak, lalu dibaca, matah, bapak, 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 ngelayah pelajaran, tajim, tajim, dolo banget, ibu-ibu. Badi dipakai nama sorangan, hari imam nama, gara, tara, diajar. Nepikin kang imaman, denorbek, nyan penor, nyan rebek. Hari di bejaan, gara, senapa atus senang, atau diajar atus senang Quran, ngarah degeting, tinggal musa'anon, jama'ahna di pengker, tinggal tinggal apa, kita seharahi Quran, kenapa? Karena itu pun sinar di sana. Ibu, kakupin tadi, kadang-kadang, orang-kali, maca Quran, padahal sesuai tadi, panggina, kadi apa? Anu tengin angin, manu tidak sesuai. Dan nyan ongk, sesuai, menjel harus satu. Makanya ada sebuah teori. Apa yang anda nyanyikan, akan terjadi dalam kehidupan anda. Lihat, rata-rata penyanyi itu, kalau diresapi, membacanya, ataupun menyanyikannya, itu terjadi dalam kehidupan kita. Sob, tinggal penyanyi. Betaria sonata, kembalikan kepada orang tuaku, di balik, itu salah kini. Ya, nah, ada nyanyi, maka itu, diresapi, ayo ting-ting, salah alamat, pan, jelas alamat, tinggal. Kenapa? Salah alamat, nyanyi-nyanyi. Ayah menyanyi, pan, tinggal. Termiskin sedunia. Pan, ayo, sangsara, nonton. Nah, kenapa? Karena manusia itu, orang itu, nyanyi, dresapi, terjadi. Mata, kalau menaik nyanyi, tinggal. Tinggal. Bisi diresapi, bisa kajak dia. Sampai ada seorang menyanyi, anak kecil, dia bernyanyinya, berubah hidup, akhirnya, tergantung apa yang kita nyanyikan. Quran, itu ternyata, lebih dari itu, ketika dibacakan, akan berpahalu sangat hebat, kepada diri kita. Itulah yang kedua. Yang kedua adalah apa? Tilawatul Quran. Ibu, cum, anotos, opat kali hatap. Keji, dua, tilum. Ayah, syuruh gitu. Tadi narik di beri dorpes, lo batin, terjadi. Munayah, syajal, ini mati pasihan. Mungkin, dorpesnya kepanitia. Pak, ada yang sudah sepuluh kali hatap, mbak. Alhamdulillah. So, saya will. Tuh, tadi didoarkan ke Ustaz. mudah-mudahan, singgiatkan syapaat. Kayak di umur-umur. Kadang hatapnya, lim puluh waloh. Habis, alhamdulillah, 10 kali, puluh waloh, ahad, diulang-ulang lain. Hatam mati, anti alfatihan, bikin keanas. Nah, ulah alfatihan, menggul jenganas. Ya, apa? Ini, 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 diudah. Makanya, ada seret teori-teori yang bagus ya. Teori-teori yang bagus. Insya Allah. Alhamdulillah, Pak, di jamnya itu, juga kita sudah mulai berjamur tentang tahsin, tahfid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, ini akan menolong orang tua, orang tuanya nanti. Nomor tiga. Bagia, sopah, masak kurang, masak kurang, ini kan kekuatan spiritual, yang namanya seperti ini. Semasak kurang, teja, plong, hateng, alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan. Abdi, kayak yang pahala, tinusah hurufnya, sakit, kabayang, lemus haditen, dua lemah. Ya, namun saditen dua lemah. Duh, kesakumahnya pahalanya, nyesyakin bakal jadi syafat nanti pada Yomul Qiyamah. Ketiga, yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang akan menjadi penyesalan nanti di Yomul, ataupun pada hari Qiyamah? Laula akhurtani ila ajalin khori pa'asod dhaqo. Ya Allah katanya, aku kembalikan ke dunia, sakedap weh, badai naun, abdisna badai lo basod aku. Nah, aduh ku'alau tehtos di pasihan, atpan waktu teh panjang, kenapa anda tidak sampai, ataupun mengeluarkan sederkah yang sudah aku berikan, kenikmatan yang sangat banyak. Terkadang, bapak-bapak, ibu-ibu, udah masuk lebar, namun tak di syodakon teh, pikir nanti jol kiewe, namun dikaluarkan, bismu'a balik teh, padahal, kalau kita melakukan seperti itu, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sudah jelas sekali, bahwa ternyata, tidak ada perintah yang paling bagus menurut Allah. wa'amaro bisodakotin, Allah perintahkan kita, untuk selalu bersedekah. keperihatan pak, kawas Abu Bakar, Abu Bakar mabuk, badengantulkan, syaib sadayana hartan, betangkini napoye kiamah, ayah sahabat, anu badelabat surga ngoronang, sahabat, etatai, Abdurrahman bin Haub, Abdurrahman bin Haub, lebatka surga ngoronang, non marginah, karena para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa Abdurrahman bin Haub, dia itu merangkak masuk surga, kata Allah Rasul, karena beliau, di surga, dia sudah didapatkan, dari sedekahnya, kemudian di dunia, hartanya tidak habis-habis. Jadi, anu harta, nanti biak-biak, tapi lo basodakoh, kak surga ngoronang, kabayang, utara sodakoh, lo basodakoh, aburrahman wae, tinggal lo basodakoh, ngoronang, ken, ilmanya, ku alote diberi imat, metit, ngualaya, ah, lain ngoronang, diusiganya, kenapa? Ustadz apa hubungannya? Kan Allah kasih kenikmatan, diusiganya, sokaya jelemat, dikiniin utang, hitung, gitu kan ya, sebenernya dilebar, dilebar, sengaja, Pak Kabar, dalam hadis yang katakan, layak penumbuh, Allah tidak akan menerima, orang yang manan, apa manan itu, bun merek dihitung-hitung, manan ke, nges merek, pantadi ngus, namanya tadung, gitu, orang yang berpikir, memberi itu bahagia, orang yang berpikir, menerima, biasanya beda, sop, tinggal aku Bapak, bisiknya pertantan, bu, jamin, nolomba sodako, sop beda, sop beda, kenapa? muka orang yang bersedekah, berbeda dengan orang yang meminta, meminta-minta, dia malu, tetapi orang yang bersedekah, dia apa? lebar mukanya, dan ibu Bapak, tidak perlu besar, untuk bersedekah, penting ayah, di keluarga, dia di akhirat, bakal dia, laula akhortani, ila ajalim korip, pasodako, katanya, aku kembalikan, ingin sedekah, begitu, Abu Bakar, seet arjuk, apa? kandung hiji, eh tadi, arjuk natet tinggal, hiji, soek belah dir, di kaput belah dir, berewek belah dir, kaput belah dir, berewek dir, akhirnya, pakai kawat, mau akhatepi keurama, tepikin ke asyidak Abu Bakar, urama sakapung, kita dipakai, dia denon, baju, dia, nah ini artinya, pandailah kita bersedekah kepada Allah, maka itu, akan menjadi, sebuah kehilangan, ataupun sebuah kekuatan bagi kita, bahagia, tinggal Abu, saudako, nupang ringanan, senyum itu saudako, maka kita, begitu dibuka, teku panitia, kencelen, tekeran, 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 kenapa, ibu, senyum saudako, bikin orang bahagia, apalagi orang menerima, begitu aja pak, apalagi orang menerima, Alhamdulillah, saya yakin, jemaah disini, ahli sedekah semuanya, dan, itu akan kita rasakan, kenapa, kata Rasulullah, sallallahu alaihi wassalam, apapun yang kita keluarkan, tidak akan mengurangi, dari jumlah harta kita, ku ustadz, terus diterangkan, enggak di soh terkadang, kurang di soh mikir, tebeda, kayak nih, ngabangunan, jokir, namun, boga duit, ku abdi, tak, tak, ku abdi diberesan, sedekah, gedung serbagunan, cepret, walaupun diberes duit, itu, lain, boga duit, kayak, beda nih, lain, nah, lupa pikiran, lain, tuh, karena orang itu seperti itu, oke, ibu-ibu, bapak-bapak, keluarkan sesuatu, yang kita bisa, dan jangan tahan sesuatu, yang itu seharusnya keluar, maka orang akan bahagia dalam hidupnya, Alhamdulillah, kartu semua, dong lebarnya, ibu sodako, kacaroknya, dong lebarnya, ngarah bapak, bager, kak ibu, yang mamanya dilipen, sabalah, nama ibu dilipen, sabalah, ah, senedak, bapak nage pedih, senedak, ibu dilipen sabalah, dipedak sabalah, pak, kesalahkin aja, tak, kesalahkin aja, melipen sabalah, tapi, kalau ibu total, maka suamikun akan memberikan total, saya punya teor, semakin kita total mengeluarkan, akan diganti oleh Allah dengan total, walaupun kita tidak mengharapkan, tetapi itu akan datang dengan sendiri, coba ya Pak, ya, kita coba seperti itu, bersedekahlah, sesuatu yang kita mampu, insya Allah, nanti di akhirat, laula ahortani ila ajalin khori, pa'asoddaku, terakhir nomor empat, ada orang yang menyesal nanti, pada yumur kiyamah, lalu kemudian orang meminta kembali, apa kata Rasulullah, salallahu alaihi wasallam, rogima'an puhu, rogima'an puhu, rogima'an puhu, kola ya Rasulullah, waman puhu, siapa yang kau doakan celaka itu katanya, siapa kau yang kau doakan celaka, sampai tiga kali katanya, rogima'an puh, rogima'an puh, Rasul sampai mendoakan celaka kepada mereka, kata Rasulullah, salallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, man adroka waliday, balang siapa yang dia, mendapati kedua orang tuanya, kemudian, indalkibari, ahaduhuma, aukilaihuma, walam yaduhulil jannah, ternyata ketika dia mendapati, kedua orang tuanya, tapi dia tidak dapat, membasukan dirinya ke surga, ngejami, munsepunatos ngantungen, terus si budak namawat, ngkejami jokil, laula akhortani, ya Allah katanya, kembalikan aku ke dunia, katanya, abdi terekbadi, senaka ibu rama abdi, cek Allah, diberi waktu lila, sakit di kolot, ngejentul, di antep, ya, hari jen babaturan, ngapohe papang, hari jen kolot, tarah di layad-layad acan, beri ingkat dia, beri ingkat dia, nah aja ibu jen, ibu-ibu ramana bapak, kenapa, karena ini akan menjadi saksi nanti, kayak karawas pak, di mana terus di ayamu, ya, karawas di mana terus di ayamu, malah saya selalu mengatakan begini, sepanjang ayaknya, macamnya, kalau bapak ibu ingin kaya, kaya kan orang tua, kalau bapak ibu ingin bahagia, bahagia kan orang tua, sakit uwe, kenapa, karena ini kunci, kekuatan spiritual, ada di empat, satu sholat, dua, maca Quran, yang ketiga adalah shodakoh, yang keempat, birul walidai, itu kekuatan spiritual, yang sangat luar biasa, akan berpengaruh, terhadap rezeki kita, sok, lamun teka layan, telepon, lamun teka telepon, sok, aturang tementa, doa ke dinas sholat, roh padak pirli, wali walidai, warham huma, kamar, roh bayani, soh giro, kade pak, bukun kan, kolot masensitif, kenapa, kalau orang tua, sudah dialkibar, dia sangat sensitif, ke sekalian, ketika anaknya, tidak pernah menghubri sendirinya, ada sebuah cerita, di sebuah negara, kalau orang sudah tua, itu biasanya oleh anaknya, dibuang ke hutan, pernah dengar cerita ini kan, ini ada sebuah negara apa, kalau anak, ataupun kalau dia punya orang tua, yang sudah tua, itu dibuang ke hutan, simpen kalau, akhirnya si orang tua ini, hebat dia, ketika digendom oleh anaknya, karena ingin dibuang ke hutan, dia petikan daun-daun, sepanjang jalan, dipetikan daun sepanjang jalan, begitu sudah di tengah hutan, dia caget kolotnya, kemudian, si anak itu mengatakan, ibu, aku sudah, ataupun aku akan simpan kau, jadi didinya, bapak ngagelang kau, di jero lewut deh, orang-orang yang sudah tua rentak, malahan tinggal, ada yang tulang-tulangnya aja, tulang-tulangnya weh, ini negara ini masih ada, negara ini masih ada, dan dulu negara ini berlaku, orang semakin tua, katanya tidak akan bermanfaat, akhirnya dibuang, eh tapi ini taruh ibu nak, ibu nak pinter, begitu dia mau ditinggalkan oleh anaknya, lalu si ibu ini ngomong begini, anakku, ibu sudah petik, setiap perjalanan, daun, dan kau tinggal ikuti daun-daun itu, lalu si anaknya bertanya, buat apa katanya, ibu petik daun-daun dari bulai masuk hutan, supaya kau tidak tersesat anakku, ketika pulang dari sini, si budaknya nyuruh cuci socanya, akhirnya pada waktu itu, si ibunya dirangkul, lalu dipeluk, dibawa di uwiwe, negara itu semenjak itu, tidak memperlakukan lagi teori yang tadi, dulu apabila ada orang tua dibuang, sekarang, mereka kalau ingin sukses, diurus orang tuanya, akhirnya kita tidak memperhatikan batin dan pikiran, sekali di akhirat, ayah jalmi, ibu, bapak, BAB, dielapan ku perawat, budak nama, eh, hara-haranya, ken bayi, senada dibayar perawat, budak nama, ayah nonu kia, nge kia ya budak nama, nampol, saya lihat sendiri, ibu-ibunya, gogolepakan di BAB, ya, kita sakit itu budak, ngadon ciri sengal, akhirnya benteng, maaf ini, saya tidak akan menerangkan jauh, semua anak-anaknya, hidupnya, tidak sukses, ayun, salang sarang, hidupnya, dah ketinggal, bisa, kita ibu ramana, seitu gogole, rantidinya pipis, ngadon panggil perawat, gitu, alaikumanku, alaikumanku, alaikumanku barudakna, pahamu, atuku saharea, bawakah sumur, naon, dan di omehan, lagi orang disaruan, betul pak, ini bukan bohong, makanya, nanti di akhirat, dia akan menyesal, dia akan menyesal, ibu, bapak, yang masih ada orang tua, alhamdulillah, bapak, ibu, yang sudah tidak ada orang tua, dan punya anak, ajarkan kepada mereka, panggilannya, kudunya Ahmad, dan Al-Quran, naon, wala, ataupun, wa'budulloha, wala tuksrikubillahi say'an, wabil walidain ihsanan, ustad, kumah abdi, toh sepunah ngantun ke, abdi, akhirnya, senang aduhum, pun piang, pun bapak, toh sedaraya, senang ayana, tapi abdi, tenang royong, iya, senang kumaha, senang abdi, di akhirat berat, senang kete, maka rasul, memberikan solusi, ja'a rojulan, kata rojulun ila rasulillah, ada seorang laki-laki, datang kepada rasulullah, ya rasulullah, bagaimana saya berbuat bakti, kepada orang tuaku, yang sudah tidak ada, kata rasulullah, sambungkan silaturahmi, oleh kamu, kepada orang-orang, yang biasa orang tuamu, bersilaturahmi, dan lanjutkan, kebaikan orang tuamu, yang biasa orang tua lakukan, begitu, jadi ayah solusi, pun bantu, anu tekap uru, orang didil, gaduh sepuh, tebelah, tah, lanjutkan anu biasa orang tua kita, menunggaginten, sepuh orang macam orang, trust in kubutrana, menunggaginten, mengalungi sepuh orang, sopunggugah, tahajud, trust in kubutrana, nah, itu cara membalas, birul walidah ini, ketika orang tua kita, sudah tidak ada, bapak ibu, buktikan ini, empat ini membuat bahagia, ini kekuatan spiritual, yang membuat kita bahagia, satu sholat, dua tilawatul quran, yang ketiga adalah, apa, sodako, yang keempat, birul walidah ini, sengaja, saya sampaikan ini, supaya saya jalan, dengan maksud, daripada, sekolah, ataupun madrasah, tahfid ini, untuk membentuk, empat karakter manusia, karakter yang rajin sholat, karakter yang dia rajin, baca quran, karakter yang rajin sedekah, dan karakter yang birul walidah ini, kesimpulan dari saya, begini bapak ibu, namun ayah ini, sekolah, budak keluar tidinya, ngadondoraka, sekolah itu, tidak berhasil, begitu saja, ya, sekali ini, budak beres sekolah tidinya, tapi ngadondoraka, sekolah itu, tidak berhasil, sekolah yang berhasil adalah apa, apabila sekolah itu, mencetak, anak-anak yang birul walidah ini, makanya, saya punya kesimpulan, kalau misi-misi sekolah dan pesanan itu, budak beres, kenapa? kuncina, kerenon budak pinter, hari kakolot doraka, walaupun anaknya, akademisnya biasa, tetapi kakolotnya jadi hebat, itu berarti, lembaga itu, berhasil mencetak anak yang soal, bapak ibu, itu ya, pesan dari saya, mudah-mudahan, kita bertemu kembali, ya, di kesempatan yang akan datang, kusat di doakan, cingra rajin sholat, cingra rajin macakuraat, cingra rajin sodako, nukatilu, cingra rajin bakti, kaiburamana, mudah-mudahan, kita dapat syafaat dari Rasulullah, dan kita dikumpulkan oleh Allah, dalam tempat yang mulia, terima kasih semuanya, pulang dari sini bahagia, pulang dari sini sehat, dan insyaallah, pulang dari sini, kita melihat keluarga kita berkah, sakituan utya sakapi hatun, kapun dan anukasuhun, cekap bangin dan sakitun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax,